DONGING BAHASA INDONESIA ELIDOR Suatu ketika, di Inggris tua di sana, hiduplah seorang anak kecil bernama Elidor yang dibesarkan untuk menjadi seorang pastur. Hari demi hari, dia berangkat dari rumah ibunya menuju ke sebuah gereja besar. Di sana, dia akan belajar A, B, C untuk membaca dan menulisnya. Tetapi, dia adalah anak yang sangat malas dan sedikit lambat juga. Dan secepat dia belajar menulis satu surat, dia melupakan yang lain. Jadi, itu sangat sedikit kemajuan yang dia buat. Ketika para pastur melihat ini, mereka berusaha keras untuk membuatnya mengingat berbagai hal menggunakan beberapa metode. Tapi, semua itu sia-sia. Segera, metode yang mereka ajarkan semakin tidak tertahankan sampai Elidor tidak tahan lagi. Berhenti! Come on! Berhenti! Dan Elidor pun berlari, menyeka air mata dari wajahnya. Elidor tahu dia tidak bisa pulang karena ibunya tidak akan sangat senang dia meninggalkan tempat itu. Jadi, dia lari ke hutan dan terus berlari selama dua hari dan dia merasakan lapar dan haus. Akhirnya, dia mendapati dirinya di sebuah pohon berlubang di sisi sebuah sungai. Dan di sana, dia beristirahat melepaskan lelah dan letihnya. Tiba-tiba, dua peri kecil muncul di depannya. Halo, sepertinya kau seumuran dengan kami. Datanglah dan kami akan menontonmu ke negeri penuh dengan permainan dan olahraga. Elidor terkejut. Tetapi, dia berpikir sebentar. Pulang ke rumah bukanlah suatu pilihan. Biarkan aku pergi bersama mereka. Lalu, Elidor pergi bersama mereka. Pada awalnya melalui lorong bawah tanah yang sangat gelap. Tetapi, segera mereka keluar ke negeri yang paling indah. Dengan sungai dan padang rumput, hutan dan dataran yang indah sekali. Di sana, matahari tidak terasa terik. Dan awan selalu di atas langit. Sehingga matahari tidak terlihat di siang hari maupun bulan dan bintang di malam hari. Para peri membawa Elidor ke raja mereka. Yang bertanya kenapa dan dari mana asalnya. Aku datang dari Inggris. Di mana mereka membuat kau belajar dan mengingat hal-hal bahkan jika kau tidak mau. Hmm, itu menarik. Kami tidak melakukannya di sini. Begini saja, kau harus mengikuti anakku. Elidor dengan senang hati mengangguk dan pergi. Lalu, Elidor berteman dengan putra raja. Dan bergabung dengannya dalam sebuah pertandingan dan olahraga bersama dengan peri lain. Rambut mereka panjang dan menggantung di atas bundak mereka. Mereka memiliki kuda kecil seukuran anjing buldog. Dan tidak makan dagi, unggas, ataupun ikan. Tetapi hidup dengan minum susu dibumbui dengan kunyit. Dan sama seperti mereka memiliki cara yang aneh seperti itu, mereka juga memiliki pikiran yang aneh. Mereka tidak bersumpah dan pada saat yang sama tidak pernah juga berbohong. Mereka akan mencemo'o seseorang karena perjuangan, kebohongan, dan pengkhianatan mereka. Namun, meskipun mereka begitu baik, mereka tidak menyembah apapun. Kecuali kau dapat mengatakan bahwa mereka adalah penyembah kebenaran. Secara keseluruhan, Elidor bersenang-senang. Waktu berlalu dan dia segera mulai merindukan rumah. Untuk melihat orang-orang dengan ukurannya sendiri. Dia pergi ke raja dan meminta izin untuk pergi dan mengunjungi ibunya. Baiklah, kau bisa pergi. Tetapi kau harus berjanji untuk kembali setelah beberapa hari. Dan jika kau gagal menepati janjimu, tempat ini akan selamanya hilang bagimu. Aku berjanji akan kembali, Yang Mulia. Dengan mengatakan itu, Elidor pun pergi. Peri kecil membawanya ke sepanjang lorong dan membimbingnya melewati hutan sampai dia tiba di rumah ibunya. Di sana mereka melambaikan tangan padanya dan menghilang. Elidor memasuki rumah dan melihat ibunya menjatuhkan semua peralatan dan bergegas untuk memeluknya. Dari mana saja kau, nak? Apa yang telah kau lakukan? Ibu sangat merindukanmu. Dari mana kau? Katakan pada ibu, nak. Ayo katakan. Lalu Elidor menceritakan semua yang terjadi padanya. Ibunya heran mendengar semuanya. Tetapi senang bahwa putranya akhirnya pulang. Bahwa baiklah, kalau begitu sekarang pergi dan mandi air hangat. Ibu akan membuatkanmu bubur favoritmu. Yeay, senang sekali bisa kembali ke rumah. Hari-hari berlalu dan tak lama kemudian saatnya bagi Elidor untuk kembali ke negeri para peri. Dia pergi ke ibunya dan memberitahunya tentang hal itu. Tidak, ibu tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun. Kau adalah anak ibu. Elidor menjelaskan kepada ibunya bahwa dia telah membuat janji dan harus menepati janji itu. Ibunya menangis dengan sedih. Tetapi Elidor berjanji akan segera kembali. Dan dengan demikian, Elidor hidup sebentar dengan para peri dan sebentar dengan ibunya. Segalanya berjalan dengan baik. Sampai suatu hari ketika dia kembali mengunjungi ibunya, dia memberitahu ibunya tentang bola-bola kuning yang mereka gunakan dalam permainan mereka. Dan yang ibunya yakin pasti itu terbuat dari emas. Jadi ibunya meminta Elidor untuk membawa salah satu bola kembali bersamanya. Kali berikutnya dia kembali. Sekarang di waktu berikutnya, ketika tiba saatnya bagi dia untuk kembali ke ibunya lagi, mengambil salah satu bola kuning yang ada di dekatnya, dia bergegas menuju lorong. Di tengah jalan, dia mendengar suara jeritan. Hei, kembalikan benda itu! Seorang tentara dari pasukan peri sedang berjalan santai. Ketika dia melihat Elidor melarikan diri dengan bola, tentara itu segera berlari mengejarnya. Ketika Elidor berlari dan memanjat keluar dari lubang, dia terpleset dan bolanya jatuh dari tangannya. Tidak! Tapi sudah terlambat. Dia kehilangan bola dan pohon itu juga menghilang selamanya. Meskipun dia mencari berkali-kali pada tahun-tahun berikutnya, dia tidak bisa menemukannya dan tidak bisa kembali ke negeri yang indah itu. Dia begitu merindukan permainan dan bermain bersama peri. Lalu, setelah beberapa waktu, ia kembali ke gereja. Dan akhirnya, dia menjadi seorang pastur. Orang-orang biasa datang dan mencari dia karena dia sekarang dikenal karena kebijaksanaannya. Dan sekarang terjadi, ketika Elidor menjadi lebih tua, David, seorang pastur yang telah melatihnya, datang untuk berbicara. Ya, Elidor. Tampaknya kau telah tumbuh besar dari apa yang kau miliki. Kau sekarang adalah anak muda yang baik. Iya, tapi akan selalu ada satu hal yang akan membuatku kesakitan. Dan Elidor memberitahu David segala sesuatu tentang peri. Hah, betapa aku merindukan para peri itu. Aku sangat menyesal mencuri bola itu. Hmm, kenapa kau tidak mencoba lagi untuk terakhir kalinya? Karena kau benar-benar merasa bersalah atas kesalahanmu? Mungkin keinginanmu untuk melihatnya akan dikabulkan. Aku sungguh minta maaf, tapi aku ragu bahwa aku akan menemukannya. Aku sudah sering mencobanya. Lalu, Elidor yang tiba-tiba dipenuhi dengan harapan baru, meninggalkan gereja dan pergi ke hutan. Di sana, dengan keheranannya, dia menemukan pohon berlubang itu. Berdiri tegak dan kuat, seolah pohon itu tidak pernah hilang. Itu, ada di sini. Dia benar. Elidor tidak membuang waktu sama sekali dan masuk ke lubang itu dan segera berjalan menyusuri terowongan. Ketika dia mencapai sisi lain, dia melihat keluar dan melihat semua peri berjalan di sekitar dan tertawa, seperti yang telah dia lihat bertahun-tahun yang lalu. Aku, aku kembali. Dia berkeliaran dan secara bertahap pergi menemui teman-temannya. Dia melihat mereka semua duduk di taman dan mereka semua tumbuh dewasa. Oh, Elidor. Gimana saja kau? Kau tidak pernah mengunjungi kami selama bertahun-tahun. Kami pikir kau membenci kami. Elidor memberitahu mereka tentang bagaimana ia mencoba menemukan mereka, tetapi tidak pernah bisa menemukan terowongan itu. Ayah harus melakukan itu. Ya, tidak heran kau tidak bisa kembali. Aku sangat senang melihat kalian dan aku ingin minta maaf kepada raja karena mencuri bola kuning pada waktu itu. Jadi, dia pergi ke raja dan dia meminta maaf kepada raja. Baik, sekarang aku sangat senang atas permintaan maafmu dan karena aku selalu menyukaimu, kau aku maafkan. Elidor sangat gembira dengan hal itu. Dia berterima kasih kepada raja dan pergi untuk bergabung dengan teman-temannya. David, rencananya berhasil. Terima kasih telah menjaganya selama ini. Ya, dia anak yang baik. Terima kasih telah membuka pintu masuknya. Hehehehehehe Para peri dan Elidor bersenang-senang dan Elidor telah belajar pelajaran penting dan itu adalah untuk selalu menepati janji pada mereka yang sangat mempercayaimu. Selalu berbuat baik dan ingat untuk selalu meminta maaf atas kesalahan apapun yang dibuat. Terima kasih telah menonton!